Alhamdulillah Dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan filsafat umum Sebuah materi yang tentu sangat penting untuk mendasari pola berpikir mahasiswa khususnya yang terkait dengan bagaimana logika berpikir kita Dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Baik mengingatkan saja kemarin kita telah berbicara tentang filsafat barat abad renesong Ingat tulisannya re-nai-san-ce Bebacanya re-nai-song Re-nai-song adalah sebuah cita-cita untuk melahirkan kembali manusia-manusia bebas bagaimana yang ada pada era Yunani Kuno Kita tahu bahwa selama abad pertengahan filsafat dikuasai oleh gereja Sehingga kemudian tidak ada kebebasan apa yang benar adalah yang sesuai dengan pendapat gereja Segala sesuatu yang berentangan dengan keyakinan gereja dianggap keliru dan para pemikirnya dianggap murtad dan bisa saja kemudian menjalani inkuisisi Dan ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa di abad pertengahan yang kemudian dari situ menyadarkan betapa masyarakat Eropa harus bangkit Katanya begitu Harus bangkit dan lahirlah renesong Dan dari renesong kemudian kemarin kita telah pahami muncul yaitu era yang namanya Aufklärung Aufklärung adalah suatu cita-cita untuk melahirkan sebuah peradaban baru yang didasarkan pada akal Nah renesong dan Aufklärung ini yang kemudian dalam perkembangannya menjadi dasar-dasar fondasi bagi tinggalandes peradaban barat Sehingga peradaban barat saat ini tidak lepas dari apa yang disebutkan budaya renesong dan Aufklärung tadi Dan para mes semuanya pagi hari ini kita lanjutkan materi kita tentang filsafat barat abad modern Kita tahu bahwa kemarin di materi filsafat abad renesong Corak filsafatnya kembali kepada corak antroposentris Setelah pada abad pertengahan filsafat bercorak teosentris Pada abad modern filsafat lebih menekankan pada kajian epistemologi Ya kita tahu epistemologi adalah bagaimana seorang itu mendapatkan pengetahuan yang benar Bagaimana seorang itu mendapatkan sebuah pengetahuan yang diakini paling hakiki begitu Dan ini tentu sangat penting dalam perkembangan ilmu Pertanyaannya adalah mengapa kemudian filsafat barat modern lebih fokus pada kajian epistemologi Karena pada abad ini banyak ilmu pengetahuan lahir Dia tahu bahwa abad modern adalah abad di mana ilmu pengetahuan melepaskan diri dari induknya Yaitu melepaskan diri dari filsafat sehingga mereka menjadi ilmu yang berdiri sendiri Lepas dari ibu kandungnya Para maizwa yang berbahagia yang saya cintai Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat banyak ini Berbagai persoalan muncul Misalnya Sebatas mana orang bisa mengembangkan ilmu Dan bagaimana agar perkembangan ilmu itu tidak keluar dari norma-norma manusiawi Atau bahkan mungkin norma-norma yang berasal dari Tuhan Kemudian dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu yang sedemikian banyak Maka semakin banyak metode yang dimunculkan oleh para ilmuwan Kemudian muncul pertanyaan Sebatas mana metode-metode itu dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya Sebab seringkali orang mengatakan ketika mengkaji suatu Ini ada metodenya Tidak dipertanyakan lebih lanjut Apakah metode itu adalah apsah Apakah metode itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Dalam kerangka epistemologi itu Oleh karena itu kemudian Filsafat berusaha memberikan klarifikasi Filsafat memberikan klarifikasi Tentang sejauh mana keabsahan sebuah metode Dan Misalnya Kita bisa melihat bahwa Ilmu-ilmu yang tergabung dalam ilmu-ilmu pasti Atau sering disebutkan ilmu eksak itu Menggunakan paradigma kuantitatif Dengan menggunakan tolok ukur koherensi Ingat koherensi itu apa? Ya Kalau kita berbicara koherensi Maka kita berbicara tentang teori-teori kebenaran Menurut teori koherensi Bahwa sesuatu itu benar Atau pernyataan benar Statement dikatakan benar Jika didukung oleh statement-statement lain Yang juga benar Artinya ini kemudian Memerlukan ada Yang namanya kinerja induktif Inilah pendekatan dipakai oleh Ilmu-ilmu eksak Yang menggunakan paradigma kuantitatif Sementara ilmu sosial Menggunakan tolak ukur koherensi Dan dalam perkembangan yang benar muncul Ilmu sejarah yang lebih menekankan Kepada kebenaran maknawi Jadi apa makna sejarah? Bagaimana kita bisa memahami sejarah? Karena sejarah sejatinya adalah Peristiwa itu terjadi pada masa lampau Kemudian ilmuwan bermaksud untuk Mengungkap kembali peristiwa itu Tentu setelah melalui beberapa tahapan Yang salah satunya adalah Interpretasi data Nah ini Oleh karena itu kemudian Di dalam ilmu sejarah itu Orang menggunakan tolak ukur intersubjektif Jadi berbagai macam pendapat Subjektif itu Ilmuwan A, ilmuwan B Sejarawan A, sejarawan B Kemudian disitu bergabung Dan pendapatnya menjadi suatu kebenaran Yang bertolak dari ukuran intersubjektif tadi Nah ini Dari sini kemudian Sekali lagi bahwa Filsafat berupaya untuk Mengklarifikasi Apakah kemudian Sebuah paradigma Apakah kemudian Sebuah tolak ukur keilmuan Yang satu Bisa menjadi sebuah grand teori Ini Maknanya adalah Apakah misalnya Paradigma positifisme Atau paradigma kuantitaktif Itu juga Bisa diperlakukan Bisa diterapkan Dalam Pengembangan ilmu Sosial misalnya Atau bahkan ilmu keagamaan Ini Karena kemudian Ketika itu menjadi grand teori Logikanya bahwa Satu teori itu bisa dipakai Untuk berbagai macam Bidang pengetahuan Ini Ataukah kemudian Dipertanyakan Bahwa Sejauh mana Tolok ukur itu Sejauh mana paradigma itu Bisa dipertanggungjawabkan Keilmianya Ketika diterapkan dalam Ilmu-ilmu yang Lain tentunya Oleh karena itu Para mahasiswa semuanya Epistemologi ini Mengandung dua makna Yang pertama Yang pertama epistemologi Dalam konteks Scientific discovery Di dalam hal ini Epistemologi berbicara Bagaimana seorang itu Berupaya untuk mendapatkan Pengetahuan yang benar Begitu Jadi konteknya Mengungkapkan Kemudian Yang kedua Epistemologi Dalam konteks Scientific justification Yaitu Pertanggungjawaban ilmiah Maknanya adalah Bahwa apakah Metode yang kita pakai Itu dapat dikatakan ilmiah Sejauh mana Ukuran ilmiah itu Apakah sama ukuran ilmuah Antara ilmu-ilmu eksak Dengan ilmu-ilmu sosial Apakah sama ukuran Ilmiah ilmu-ilmu eksak Dengan ilmu-ilmu keagamaan Nah ini perlu Dipertanyakan oleh epistemologi Dan sekali lagi Filsafat Barat Modern Memfokuskan kajiannya Dalam bidang Epistemologi Karena memang Munculnya Filsafat Modern Berkenaan dengan Perkembangan yang terjadi Di dunia ilmu pengetahuan Dimana filsafat Memandang perlu Untuk memberikan Klarifikasi Tentang bagaimana Seharusnya Ilmu itu dikembangkan Baik Mungkin ada Pertanyaan Dari mahasiswa silakan Saya pikir Kalau tidak ada interaksi Kan kurang Bagus ya Silakan Baik ada yang bertanya Tidak Tidak Belum ada ya Baik Belum ada Kalau belum ada Kita lanjutkan saja Materi kita Baik kita lanjutkan Selanjutnya adalah Tentang aliran-aliran Dalam epistemologi Ada beberapa aliran Dalam cabang epistemologi ini Yang muncul Pada masa Modern Atau di Filsafat Barat Modern Tentu aliran-aliran ini Sudah tidak asing Bagi kita Dan ini sudah kita Bahas sebetulnya Secara garis besar Ketika kita berbicara Tentang Filsafat Dengan Pendekatan Sistematis Ini Jadi Disini kita lihat Bahwa ada beberapa Aliran Epistemologi Yang pertama adalah Aliran Rasionalisme Dengan Tokoknya Ada René Descartes Ya René Descartes Jangan René Descartes Begitu Diengat Cara bacanya itu René Descartes Kemudian ada Leibniz Dan lain-lain Jadi ini Descartes ini adalah Sebagai tokoh Filsafat Barat Modern Yang Disebut sebagai Bapak Filsafat Barat Modern Adalah René Descartes Kemudian ada Leibniz Kemudian yang kedua Aliran Empirisme Tokoh-tokohnya adalah Ada John Locke Ada David Hume Ada Berkley Dan lain-lain Dan lain-lain Masih banyak lainnya Kemudian ada Kritisisme Ini tokohnya adalah Immanuel Kant Immanuel Kant ini sebetulnya Sudah muncul di era Tadi sebelum modern adalah era Aufklärung Ini Sudah muncul di era Aufklärung Tapi kemudian berlanjut ke era modern Kemudian ada tokoh Fitcher Ada Schelling Dan Hegel Ini tokoh-tokoh kritisisme Kemudian ada Intuisionisme Dimana tokohnya adalah Henry Bersong Dan yang terakhir Aliran epistemologi yang muncul adalah Positivisme Positivisme Auguste Comte Atau Auguste Com Begitu Baik kita bahas satu persatu Tentang Aliran-aliran ini Yang pertama adalah Aliran Rasionalisme Rene Dekat Dekat adalah Seorang filsuf Yang terkenal dengan Semboyanya Kogito Ergosum Kogito Ergosum Saya berpikir Maka saya ada Jadi Menurut Dekat Hakikat keberadaan manusia Atau eksistensi manusia itu Bisa dilihat Sejauh mana dia Itu berpikir Jadi kalau kita disini Ini Hanya melamun Tidak berpikir Tidak menggunakan Rasio kita untuk berpikir Maka Keberadaan kita itu Perlu dipertanyakan Ada atau tidak Ini penting Jadi Kogito Ergosum Mengapa Kita berpikir Pertanyaan Bisa Anda berpikir Pernahkah Anda berpikir Misalnya Berpikir tentang apa Mengapa Anda Pikirkan tentang sesuatu itu Kata Dekat adalah Karena Kita ragu Orang itu berpikir Karena ragu Jadi Pangkal berpikir adalah Keraguan Oleh karena itu Dasar filsafat Paham Rasionalisme itu adalah Bahwa pengetahuan itu Hanya dapat kita Dapatkan Ketika kita Meragukan Segala sesuatu Mengapa kita Meragukan Karena Kata Dekat Bahwa Ternyata Dalam kehidupan ini Tidak ada Batas yang jelas Antara Kenyataan Dengan Mimpi Tidak ada Batas yang jelas Antara Kenyataan Dengan mimpi Bahkan menurut Dekat Kita sekarang Disini harus ragu Apakah betul Kita hari ini Sedang kuliah Filsafat umum Di ruang ini Itu harus diragukan pula Karena Kata Dekat Suatu saat Bisa jadi Kita itu Bermimpi Persis Seperti ini Misalnya Pak Sarju Ini bermimpi Tentang Sesuatu Misalnya Saya bermimpi Sedang mengajar Anda Dan ketika Mengajar Dan ketika Saya bermimpi Itu tidak sadar Bahwa saya sedang Mimpi Oleh karena itu Dekat Menegaskan kembali Bahwa kita Harus Meragukan Segala sesuatu Ini Oleh karena itu Paham ini Nanti pada Akhirnya Akan Melahirkan Paham Skeptisisme Paham Subjektifisme Dan juga Relativisme Baik Baik Rasionalisme Melahirkan 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 Aliran Baru Yang disebutkan Empirisme Tokohnya Tadi sudah sebutkan Adalah John Locke Tokoh utamanya Dan kemudian dikuatkan oleh David Menurut Menurut Empirisme Bahwa sumber ilmu itu ada Indra Indra kita itu Ada lima Lima alat indra Yaitu indra penglihat Indra pencium Indra perasa Indra praba Dan indra Pendengar Ini Maka ketika alat-alat Indra itu Sehat Maka ini merupakan Potensi Yang Sangat penting Di dalam kita Mendapatkan Sebuah pengetahuan Dan Ilmu yang diperoleh Melalui pengalaman Indrawi ini Kemudian Disebut dengan Ilmu Indrawi Ini Ilmu Indrawi Dan Kemudian Setelah kita Mendapatkan Pengetahuan dari Indrawi ini Maka kemudian Akan Terjadi Refleksi Di dalam Akal manusia Dan dari sini Kemudian Lahirlah Apa yang disebut dengan Ilmu pengetahuan ideal Ilmu pengetahuan ideal Adalah Hasil Refleksi Akal manusia Ketika kemudian Indra kita Telah bersentuhan Dengan Pengalaman Pengalaman Baik Para maya semuanya Yang saya cintai Empirisme Ini Juga Sering disebut dengan Tabula rasa Papanilin Dalam konsep pendidikan Sering Di Di Pengertian Bahwa Tabula rasa ini Maknanya adalah Bahwa Orang Orang atau manusia Pada dasarnya itu Memiliki Potensi Bersih Tidak membawa potensi Apapun Mahunya Dalam keadaan Bersih Putih Seperti kertas Seperti papan Lilin Dan manusia itu Akan Jadi seperti apa Bergantung Dari Pengalaman Pengalaman Yang hadir Kehadapannya Ini Oleh karena itu Kemudian Teorinya disebut dengan Teori Tabula rasa Baik Barangkali ada Pertanyaan Silahkan Kalau yang ada Yang ingin bertanya Saya buka Karena Ya Kalau tidak ada Interaktif Saya pikir Tidak Menarik ya Karena Filsafat itu Memerlukan kita Berpikir bersama Baik Ada yang bertanya Silahkan Oh belum ada yang masuk Oh begitu ya Mungkin koneksinya Di FI yang Belum Belum nyambung Baik Kalau begitu Kita lanjutkan saja Materi kita Aliran selanjutnya Materi selanjutnya Adalah Tentang Aliran Masih Maksud saya Masih aliran Empirisme Yang tadi Dari John Locke Kemudian dikembangkan Oleh David Jum Ya Dikembangkan oleh David Jum David Jum Itu menolak Teori Sebab-akibat Atau yang sering Disebut dengan Hukum Kausalitas Ya Karena menurut David Jum Kausalitas Pada dasarnya adalah Suksesi yang Konstan Ya Suksesi yang Konstan Ya Jadi bukan Sebuah Sebab Yang kemudian Melahirkan akibat Maknanya begini Jadi kalau Misalnya Pak Sarjuni itu Setiap jam 6 pagi Itu Setiap jam 6 pagi Pak Sarjuni Sampai Di Di Trafik light Tugumuda Pada saat itu Kemudian Gereja di Atau lonceng di Gereja Kartedal Berbunyi Terus Begitu Setiap jam 6 pagi Pak Sarjuni Berhenti di Trafik light Tugumuda Sesaat Sesaat Kemudian Lonceng Di Gereja Kartedal Berbunyi Pertanyaannya adalah Apakah Kedatangan Pak Sarjuni Menyebabkan Lonceng Itu Berbunyi Tentu Tidak Kata David Jum Dan ini adalah Juga berlaku Bagi Apa-apa Yang sering Disebut Sebagai Hukum Sebab Akibat Oleh karena itu Akal adalah Hanya merupakan Suksesi Kesan-kesan Dan Ide-ide Aja Baik Kemudian Yang ketiga Adalah Aliran Kritisisme Kritisisme Adalah Sebuah aliran Yang dibawa oleh Immanuel Kant Tadi Mengapa Kritisisme Karena Kant Ini Mengkritik Baik Rasionalisme Maupun Empirisme Iya Jadi Kant Mengkritik Kedua Aliran itu Yang sama-sama Ekstrem Sama-sama Ekstrim Kita tahu Bahwa Kalau itu Sudah menjadi Aliran Memang Ekstrim Empirisme Mengatakan Bahwa Indra ini Adalah Satu-satunya Sumber Dan alat Untuk mendapatkan Pengetahuan Yang benar Sementara Rasionalisme Mengatakan Bahwa Akal Atau Rasio Manusia Adalah Satu-satunya Sumber Dan alat Untuk mendapatkan Pengetahuan Yang benar Pula Jadi Kedua ini Sama-sama Ekstrim Maka Kemudian Immanuel Kant Berupaya Untuk Mengkritik Kedua Paham tersebut Yang Akhirnya Kemudian Melahirkan Paham Kritisisme Ini Dan Paham Kritisisme Ini Juga Sangat Mempengaruhi Atau Sangat Penting Bagi Lahirnya Revolusi Kopernikan Kita tahu Revolusi Kopernikan Itu Adalah Terjadinya Perubahan Paradigma Dari Geocentris Ke Heliosentris Jadi Pada saat itu Orang Berkeyakinan Khususnya Di kalangan Gereja Bahwa Bumi Adalah Oke Ada yang Mau tanya Silahkan Silahkan Apakah Baik Ini Pertanyaan Dari Lutfiana Nur Latifah Apakah Era Aufklärung Bisa Disamakan Dengan Sekularisme Oke Baik Jadi Pertanyaannya Sangat Menarik Diketik Berarti Sini Jawabannya Ngomong Saja Baik Jadi Apa yang ada Di Renesong Dan Aufklärung Itu kemarin Telah membawa Yang namanya Implikasi Ada beberapa Implikasi Dari Renesong Dan Aufklärung Yang pertama Adalah Bahwa Agama Yang selama Abad Pertengahan Itu Memayungi Filsafat Jadi Filsafat Itu Berada Dalam Payung Agama Kemudian Filsafat Melepaskan Diri Agama Sudah Pokoknya Agama Agama Filsafat Ya Filsafat Jangan Campur Adukan Antara Agama Dan Filsafat Oleh Karena Itu Kemudian Ini Dalam Tahap Selanjutnya Melahirkan Paham Yang disebut Dengan Sekular Paham Sekular Yang Melahirkan Sekularisme Pemisahan Yang Mutlak Antara Aspek Agama Dengan Ilmu Pengetahuan Pemisahan Antara Agama Dan Filsafat Pemisahan Yang mutlak Antara Agama Dan Negara Agama Itu Kemudian Dinilai Dan Dibawa Kepada Wilayah Privat Sementara Negara Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat Itu Dibawa Ke ranah Publik Jadi Jangan Jangan Campur Adukan Antara Ranah Publik Dan Ranah Domestik Privat Silahkan Orang Berbicara Agama Tapi Untuk dirinya Sendiri Di rumah Begitu Jangan Dibawa Keluar Dan Ini Kemudian Lahirlah Apa Yang disebut Dengan Paham Sekularisme Jadi Memang Kalau Ditanya Apakah Era Aufklärung Bisa Disamakan Dengan Sekularisme Pertanyaannya Ini ada Tentu Bukan Disamakan Artinya Begini Jadi Aufklärung Itu Kemudian Melahirkan Paham Sekularisme Itu Pertanyaannya Baik Ada Yang Lain Belum Ada Belum Ada Baik Sambil Menunggu Pertanyaan Lain Jadi Sebaiknya Ketika Diterangkan Tidak Jelas Langsung Saja Bertanya Sehingga Tidak Ketinggalan Tidak Ketinggalan Baik Tadi Kita Sampai Pada Kritis Kritisme Menurut Kritisme Atau Menurut Kritisme Sumber Ilmu Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Rasio Kalau Dalam Bahasa Islam Akal Tapi Ingat Bahwa Rasio Dan Akal Itu Beda Sebetulnya Jadi Kalau Dipaham Epistemologi Barat Itu Akal Itu Hanya Rasio Tapi Kalau Di Dalam Paham Islam Itu Akal Itu Adalah Rasio Dan Intelektus Ini Jadi Bedanya Perlu Ditegaskan Disini Jadi Sumber Ilmu Yang Pertama Adalah Rasio Dulu Dulu Sumbernya Dari Plato Filsafat Yunani Klasik Kemudian Yang Kedua Sumber Ilmu Adalah Empiris Pengalaman Pengalaman Indrawi Ini Gurunya Adalah Aristotle Aristoteles Rasionalisme Kemudian Dikembangkan René Dekat Dan Empirisme Kemudian Dikembangkan John Locke Dan Ini Keduanya Kemudian Dijabung Oleh Immanuel Khan Menjadi Kritisme Menurutkan Pengetahuan Manusia Itu Sebetulnya Adalah Yang Pertama Berupa Pengetahuan Analitika A priori Ya Analitika A priori Artinya Pengetahuan Yang Betul-betul Murni Berasal dari Akal Kita Ya Jadi Misalnya Dua Kali Dua Sama Dengan Empat Itu Adalah Apriori Reasoning Itu Adalah Apriori Murni Kejapikiran Tapi Kemudian Untuk Mewujudkan Untuk Membuktikan Bahwa Dua Kali Dua Itu Adalah Empat Diperlukan Pengetahuan Yang Bersifat Sintetik Aposteriori Jadi Pengetahuan Yang Berasal Dari Pengalaman Empiris Mana Buktinya Kalau Dalam Akal Kita Konsep Dua Kali Dua Sama Dengan Empat Wujudnya Dalam Tataran Pengalaman Seperti Apa Dan Kemudian Sintesis Antara Analitika Apriori Dan Sintetik Apriori Menjadi Sintetis Apriori Jadi Bagikan Begini Akal Memang Sangat Penting Dalam Kehidupan Manusia Dalam Kerangka Mendapatkan Pengetahuan Yang Benar Tapi Ingat Bahwa Akal Itu Tidak Akan Berfikir Tidak Akan Mampu Berfikir Secara Optimal Tanpa Dipancing Tanpa Dirangsang Oleh Pengalaman Indrawi Apa Artinya Akal Kalau Tidak Ada Data Begitu Tapi Sebaliknya Kata Imunilkan Data Empiris Itu Tidak Akan Ada Artinya Sama Sekali Kalau Tidak Dicerna Tidak Dianalisis Oleh Akal Sehingga Ini Apa Yang Ada Di Dalam Pengalaman Manusia Itu Hanya Menjadi Sebongkah Pengalaman Kemudian Tanpa Ada Analisis Yang Melahirkan Refleksi Maka Ilmu Pengetahuan Sebetulnya Refleksi Akal Pikiran Manusia Setelah Dia Bersentuhan Dengan Apa Yang Disibat Dengan Pengalaman Pengalaman Atau Empiris Ini Yang Dimaksud Oleh Karena Itu Kan Menyarankan Bahwa Dua Kekuatan Ini Baik Yang Namanya Rasio Maupun Empiri Itu Sama-sama Pentingnya Ini Ada Pertanyaan Belum Ada Belum Ada Baik Apa Implikasi Dari Pemahaman Kan Ini Ada Implikasi Yang Penting Bahkan Ini Sangat Terkait Dengan Epistemologi Kita Yang Epistemologi Islam Yang Pertama Dengan Model Epistemologi Seperti Itu Maka Kemudian Bagikan Metafisika Menjadi Tidak Mungkin Jadi Metafisika Meta Meta Diluar Fisik Itu Fisik Jadi Metafisika Adalah Sesuatu Yang Diluar Fisik Metafisika Adalah Ilusi Transenden Ilusi Itu Hayalan Hayalan Tentang Sesuatu Yang Transenden Yang Jauh Diluar Akal Manusia Itu Sehingga Disini Kalau Kita Berbicara Tentang Tuhan Berbicara Tentang Pahala Berbicara Tentang Sorga Berbicara Tentang Neraka Ya Kita Sering Mendengar Ustadz Mengatakan Bahwa Pahalanya Orang Takzia Itu Seperti Emas Sebesar Gunung Uhud Mana Buktinya Jadi Kita Tidak Akan Pernah Bisa Mengatakan Bahwa Ini Adalah Pengetahuan Yang Benar Karena Tidak Ada Bukti Pengalaman Tidak Bisa Dibuktikan Secara Pengalaman Oleh Karena Itu Hal-hal Yang Bermakna Atau Hal-hal Yang Benar Secara Epistemologis Itu Hanya Hal-hal Yang Memiliki Peluang Untuk Diverifikasi Untuk Dibuktikan Begitu Kalau Konsep A priorinya Mengatakan Ada Surga Maka Aposteriorinya Mana Buktinya Jadi Ketika Itu Tidak Bisa Maka Pernyataan Pertanyaan Itu Tidak Memiliki Nilai Epistemologis Oleh Karena Itu Berdasarkan Epistemologi Kritisme Ini Maka Tidak Ada Yang Namanya Ilmu Agama 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 Bukan Ilmu Ini Menjadi Persoalan Itu Dalam Kaitannya Dengan Kita Yang Memang Menekuni Disiplin Ilmu Keislaman Dari Sinilah Kemudian Yang Melahirkan Paham Rasionalisme Kritis Ini Baik Ada Pertanyaan Lagi Ngetik Baik Kita Tunggu Pertanyaannya Oh Ini Kelihatannya Ada Mbak Lutfiana Nur Latifah Lagi Kok Munculnya Cuma Tes Oke Kalau Tidak Muncul Belum Ada Pertanyaan Lagi Kita Lanjutkan Dulu Aja Baik Paham Positivisme Jadi Ini sangat penting Paham Positivisme Dalam Aliran Epistemologi Positivisme Ini Digegas oleh Yang namanya Auguste Com Dia tahu Auguste Com Ini adalah Seorang Fisikawan Perancis Dan Dia ini Adalah Anak Revolusi Perancis Sehingga Merasakan Betul Akibat Revolusi Perancis 1789 Yang telah Memporak Perandakan Kehidupan Masyarakat Perancis Sehingga Dia punya Gagasan Bagaimana Kemudian Membangun Sebuah Masyarakat Yang Sejahtera Masyarakat Yang tertib Masyarakat Yang Apa Namanya Taat Pada Hukum Dan Kemudian Menjadi Tenang Paham Positivisme Ini Meliputi Empat Bidang Yang Pertama Bidang Sejarah Kemudian Yang Kedua Bidang Filsafat Ilmu Pengetahuan Ketiga Filsafat Sosial Dan Yang Ketiga Dalam Bidang Filsafat Agama Ini Ya Positivisme Adalah Sebuah Aliran Yang Didasari Oleh Paradigma Hukum Tiga Tahap Perkembangan The Law Of Three Stakes Of Development Ini Sering Disebut Dengan La Loa Destroas Etat Hukum Tiga Tahap Perkembangan Pikiran Manusia Ini Jadi Menurut August Com Akal Pikiran Manusia Itu Berkembang Dari Tahap Teologis Kemudian Tahap Metafisis Dan Yang Ketiga Tahap Positif Pada Tahap Teologis Pikiran Manusia Sangat Terbatas Sehingga Manusia Belum Bisa Mempergunakan Akalnya Dengan Maksimal Ketika Menghadapi Problem Ketika Manusia Menemukan Masa Malasa Dalam Kehidupan Dia Cuma Bisa Berdoa Kepada Tuhan Kata August Com Begitu Tidak Ada Reaksi Tidak Ada Aksi Cuma Berdoa Saja Kemudian Yang Kedua Adalah Tahap Metafisika Atau Tahap Metafisis Dimana Dalam Tahap Ini Pikiran Manusia Sudah Mulai Berkembang Dimana Setiap Manusia Menghadapi Masalah Dia Disamping Berdoa Dia Melakukan Ritual Ritual Sesaji Dan Sebagainya Agar Doanya Itu Dikabulkan Oleh Supranatural Being Katanya Begitu Maka Disini Kemudian Ketika Manusia Berada Dalam Tahap Metafisik Ini Orang Ketika Misalnya Membangun Jembatan Biar Jembatannya Kuat Itu Disamping Berdoa Kemudian Harus Menanam Kepala Kerbu Orang Ketika Ingin Padinya Melimpah Padinya Melimpah Dia Itu Kasih Sesaji Kasih Saji Di Pojok Pojok Sawah Ini Gimana Ada pertanyaan Baik Ada pertanyaan Keliatannya Coba Baik Dari Husnul Khotimah Oh dari Husnul Adakah Tokoh Pemikir Islam Yang Berkecipung Di Dalamnya Dan Mengapa Dimonopoli Pemikir Barat Semuanya Baik Jadi Topiknya Adalah Filsafat Barat Modern Ya Sehingga Tentu Yang dibicarakan Adalah Tokoh-tokoh Filsafat Barat Ya Nanti Di Akhir Kuliah Filsafat Umum Di topik Terakhir Itu Akan Ada Sinopsis Ya Semacam Panorama Tentang Perkembangan Epistemologi Di Dunia Islam Dan Ini Nanti Ada Ranahnya Sendiri Ada Mata Kuliah Sendiri Filsafat Ilmu Dan Tentu Di Era Modern Ini Memang Yang Sedang Dikaji Adalah Tokoh-tokoh Filsafat Barat Dan Dari Sini Tentu Kita Sedang Tidak Menjustifikasi Apa Yang Diungkapkan Oleh Orang-orang Barat Ini Tapi Dalam Kerangka Kita Memahami Bagaimana Pola Pikir Orang Barat Sehingga Disitu Kita Kemudian Menjadi Alat Untuk Membandingkan Atau Bahkan Kemudian Untuk Kita Kritisi Begitu Yang Atasnya Yang Atasnya Yang Atasnya Sudah Iya Yang Aufklärung Itu Liberal Sudah Baik Kita Kurang Sedikit Lagi Kita Lanjutkan Saja Kita Lanjutkan Tadi Pada Tahap Metafisika Jadi Ketika Orang Berada Dalam Tahap Metafisika Itu Segala Sesuatunya Itu Diwujudkan Dengan Sesaji Orang Untuk Panennya Banyak Melimpah Itu Ketika Mau Panen Itu Diberi Sesaji Biar Nanti Padinya Itu Berat Timbangannya Katanya Begitu Nah Kemudian Dalam Tahap Positif Manusia Sudah Mampu Mengoptimalkan Akal Pikirannya Sehingga Dia Bisa Berpikir Dengan Akalnya Itu Mencari Solusi Solusi Bagaimana Untuk Menciptakan Sebuah Kehidupan Yang Lebih Baik Maka Misalnya Ketika Orang Ingin Panen Yang Melimpah Tidak Lagi Perlu Berdoa Tidak Lagi Perlu Sesaji Yang Penting Bagaimana Ilmu Pengetahuan Mereka Bisa Diwujudkan Jadi Jadi Misalnya Dengan Panca Usaha Tani Kalau Ingin Panen Yang Melimpah Ya Tentu Satu Pemilihan Bibit Unggul Pengolahan Tanah Yang Baik Pemumpukan Pemberantasan Hama Dan Pengairan Yang Cukup Kalau Lima Usaha Itu Dilaksanakan Dengan Baik Kata Paham Positif Ini Pasti Hasilnya Akan Memuaskan Jadi Itu Ini Sebetulnya Apa yang Dikatakan Sebagai Hukum Tiga Tanggapan Pikiran Manusia Yang Sebetulnya Kalau kita Kritisi Paham Ini Jelas Keliru Paham Ini Salah Sangat Fatal Kesalahannya Walaupun Ini Tadi Sudah Menjadi Grand Teori Dalam Bidang Empat Bidang Tadi Ini Telah Menjadi Teori Dalam Bidang Filsafat Sejarah Dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Filsafat Sosial Dalam Filsafat Agama Keliru Itu Bukan Tahap-tahap Berpikir Manusia Karena Apa Sampai Saat Ini Misalnya Kita Lihat Bahwa Ketika Ini Yang Oleh August Com Dikatakan Era Positif Di Era Positif Itu Ternyata Juga Perilaku Perilaku Pada Zaman Atau Pada Era Pada Era Teologis Dan Metafisis Masih ada Jadi Misalnya Seorang Insinyur Yang Tidak Lagi Diragukan Lagi Ke Ilmuannya Kemampuannya Dalam Bidang Teknik Sipil Misalnya Ketika Dia Tidak Membangun Jembatan Di Suatu Tempat Tentu Dia Akan Memanggil Tokoh-tokoh Agama Untuk Berdoa Tentu Saja Biasanya Juga Tanya Di Sekitar Masyarakat Itu Kira-kira Ini Kalau Disini Syaratnya Apa Begitu Jadi Artinya Apa Ini Bukanlah Merupakan Sebuah Tingkatan Tapi Adalah Jenis-jenis Mental Manusia Yang Ada Di Setiap Zaman Oleh Karena Itu Sebetulnya Kalau August Com Sampai Sekarang Masih Hidup Dia Akan Melihat Betapa Teorinya Keliru Jadi Ini Paradigma Positivisme Yang Prinsipnya Adalah Bagaimana Semuanya Harus Positif Semuanya Harus Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Iya Baik Ada Dua Pertanyaan Kelihatannya Coba Kita Lihat dulu Oh Banyak Ini Iya Suatu Peristiwa Yang Biasanya Sedang Kita Alami Seakan-akan Sudah Kita Lakukan Apakah Ini Sebuah Ilusi Jadi Ada Pertanyaan Suatu Peristiwa Yang Biasanya Sedang Kita Alami Seakan Akan Sudah Kita Lakukan Apakah Ini Ilusi Jadi Sebetulnya Pertanyaan Tidak Tidak Terlalu Relevan Dengan Mata Kuliah Tadi Saya Hanya Menyinggung Bahwa Apa Yang Disebut Dengan Metafisika Itu Hanya Sebuah Ilusi Transenden Begitu Ilusi Itu Sebetulnya Adalah Hayalan Hayalan Jadi Menghayalkan Tentang Sesuatu Yang Diluar Sana Yang Jauh Jadi Ketika Keterbatasan Pikiran Manusia Untuk Mengungkap Hal-hal Yang Sifatnya Positif Begitu Maka Mereka Lari Ke Yang Transenden Yang Sebetulnya Itu Hanya Sebatas Hayalan Saja Maksudnya Begitu Kemudian Yang Kedua Apakah Dampak Dari Adanya Golongan Sekularis Di Indonesia Khususnya Bagi Masyarakat Awam Ini Lari Lagi Ke Renesong Ya Lari Lagi Ke Renesong Memang Apa Yang Terjadi Di Era Modern Filsafat Barat Modern Itu Adalah Terkait Dengan Hal-hal Yang Memang Dimunculkan Di Era Reinaisong Dan Auf Klerung Dan Tentu Gerakan Sekularisasi Ini Yang Dimotoril Paham Sekularisme Ini Menimbulkan Dampak Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Masyarakat Dampak Dampak Dampaknya Yang Utama Adalah Agama Menjadi Sesuatu Yang Tidak Menarik Itu Orang Sekarang Lebih Fokus Pada Hal-hal Yang Bersifat Materialis Ya Berbicara Tentang Tuhan Menjadi Tidak Menarik Apain Buang-buang Tenaga Aja Berbicara Tentang Pahala Sorga Yang Penting Sekarang Itu Paham Sekular Begitu Jadi Ketika Agama Hanya Dibawa Ke Ranah Privat Di Publik Itu Diserahkan Sepenuhnya Kepada Otoritas Manusia Itu Tentu Akan Melahirkan Sebuah Tatanan Tatanan Yang Tidak Jelas Karena Kita Lihat Bahwa Ketika Peraturan Itu Hanya Didasarkan Pada Pikiran Manusia Setiap Manusia Punya Pikiran Yang Berbeda Sehingga Akan Melahirkan Ukuran Yang Sangat Relatif Dan Membingungkan Kalau Kita Lihat Fenomena Terbaru Kemarin Tentang Gagalnya Lady Gaga Lady Gaga Pentas Di Jakarta Itu Menimbulkan Pro Dan Kontra Dan Yang Kontra Kalau Kita Lihat Di Media Itu Lebih Banyak Begitu Tapi Kemudian Kita Lihat Bagi Yang Pro Itu Pak Haramnya Pun Kemudian Leneh Orang Islam Mengatakan Misalnya Ya Yang Namanya Seni Itu kan Ekspresi Ekspresi Seni Jangan Kait Kait Dengan Agama Yang Penting Terkait Dengan Rencana Tampil Pentas Itu Yang Suka Lihat Kalau Yang Tidak Suka Tidak Usah Lihat Nah Ini Efek Dari Terjadinya Sekularisasi Dalam Kehidupan Kita Ini Tentu Ya Kemudian Ini Ada Dari Hari Nur Rahim Bapak Bapak Tadi Menerangkan Tentang Deskard Bahwa Pengetahuan Dapat Dicapai Melalui Atas Dasar Keraguan Kalau Begitu Al-Quran Diragukan Apa Tidak Kan Al-Quran Kalau Al-Quran Kalau Begitu Al-Quran Diragukan Apa Tidak Kan Al-Quran Termalus Salah Satu Sumber Pengetahuan Kita Iya Jadi Kalau Dalam Filsafat Modern Ya Dalam Pendapatnya Dekat Ini Tidak Ada Yang Tidak Diragukan Al-Quran Itu Adalah Teks Biasa Kata Mereka Begitu Ya Teks Biasa Yang Juga Diragukan Oleh Karena Itu Berbicara Agama Ya Bukan Berbicara Ilmu Sekali Lagi Itu Semua Diragukan Kemudian Kan Dalam Perkembangan Di Postmodernisme Itu Ada Muncul Yang Namanya Paham Relativisme Ini Kemudian Ini Lagi Banyak Sekali Sekali Dalam Penjelasan Tadi David Yume Itu Menolak Hukum Kausalitas Padahal Dalam Setiap Peristiwa Pasti Terdapat Sebab Akibat Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang Hal Ini Jadi Setelah Saya Katakan Menurut David Yume Apa Yang Dipahami Sebagai Kausalitas Itu Hanya Suksesi Yang Konstan Saja Suksesi Yang Terus Menerus Bukan Sebab Akibat Begitu Jadi Orang Salah Paham Sebagaimana Tadi Dikatakan Gambarannya Oleh Agus Kom Bahwa Ketika Saya Jam 6 Pagi Sampai Di Tugu Muda Kemudian Pada Saat Itu Lonceng Di Geri Jakarta Terlal Berbunyi Apa Itu Kemananya Bahwa Kedatangan Saya Menyebabkan Lonceng Itu Berbunyi Kan Tidak Itu Hanya Suksesi Saja Tanya Begitu Kemudian Apa Ciri Utama Dari Peradaban Modern Peradaban Modern Dalam Konteks Barat Tentunya Peradaban Modern Adalah Peradaban Yang Tadi Dilandasi Oleh Semangat Yang Dimunculkan Oleh Renesong Dan Aufgerung Apa Itu Liberalisasi Jadi Peradaban Dibangun Di atas Landasan Liberalisasi Bebas Jadi Munculnya Manusia Bebas Yang Tidak Lagi Terikat Dengan Hal-hal Yang Bersifat Agamis Ya Jadi Munculnya Renesong Kemudian Melahirkan Peradaban Barat Itu Kan Memang Dilandasi Semangat Untuk Lepas Dari Agama Maka Ciri Utama Peradaban Modern Ini Yang Sekarang Berkembang Adalah Peradaban Yang Lepas Dari Nilai Keagamaan Ya Jadi Total Bersifat Antropocentris Satu Yang Kedua Ciri Yang Kedua Adalah Sekuler Tadi Liberal Sekuler Sekuler Lepas Dari Nilai Agama Memisahkan Antara Agama Dan Ekonomi Memisahkan Agama Dan Sosial Memisahkan Agama Dengan Kesenian Memisahkan Agama Dengan Aspek Aspek Kehidupan Atau Peradaban Yang Lain Ini Memisahkan Agama Dengan Ilmu Sehingga Ilmu Yang Berkembang Lepas Gitu Saja Dari Agama Ini Akibatnya Sehingga Orang Barat Mengatakan Sign for Sign Ilmu Untuk Ilmu Itu Sesungguhnya Sangat Fatal Akibatnya Dalam Kehidupan Karena Kalau Ilmu Untuk Ilmu Ilmu Tidak Terkait Dengan Kemanusiaan Sejauh Mana Ilmu Dapat Dikendangkan Selama Ilmu Itu Bisa Berkembang Terus Dikembangkan Walaupun Kemudian Efeknya Menghancurkan Kemanusiaan Pertanyaan Selanjutnya Adalah Berdasarkan Paradigma Di atas Menurut Bapak Apakah Bangsa Indonesia Khususnya Pemerintah Untuk Menerapkan Falsawa Islam Atau Bahkan Lebih Condong Ke Falsawa Barat Atau Liberal Ya kalau Memilih ya tentu Bagaimana kita justru Berupaya untuk Menanggulangi Paham-paham yang Tidak sesuai dengan Falsawa Bangsa kita Pancasila Ya Kita ini kan Falsafanya Pancasila Pancasila itu Memang bukan Agama Tapi juga Bukan Sekuler Ini kelemahannya Ini kelemahannya ya Seringkali orang bingung Negara Indonesia itu bukan Negara agama Tapi juga bukan Negara sekuler Jadi negara yang Bukan-bukan Begitu Bukan agama Bukan sekuler Tapi yang jelas Islam Bukan menjadi Agama negara Di Indonesia Tetapi Karena Mayoritas itu Pemeluk Islam Maka produk-produk Perundang-undangan Sudah sayogianya Mesti Harus muncul Yang digali Dari nilai-nilai Islam Tentu saja begitu Tentu Apa yang berasal dari Barat ada yang baik Ya Tidak semuanya jelek Tadi misalnya Semangat Optimisme Inovasi Ya Kemudian Kreatif Itu Sesuatu yang positif Yang bisa Kita ambil Dalam kehidupan Berbangsa Di negara Tapi hal-hal yang negatif Tadi Ada liberalisme Sekularisme Ya Relativisme Itu Perlu kita Kritisi Begitu Kemudian Hari Nurahim Berarti Di barat Modern Al-Quran adalah Sumber pengetahuan Yang meragukan Terus di barat Modern itu Sumber pengetahuannya Apa Ya Jadi Di Barat Modern Tidak mengakui Al-Quran Sebagai sumber Iya Jadi sumber Pengetahuan Tadi Hanya dua Yaitu Akal Dan Indra Akal Dan Indra Yang Akal Tadi Melahirkan Rasionalisme Yang Indra Itu Melahirkan Empirisme Kemudian Gabungan Dari keduanya Melahirkan Kritisisme Jadi Memang Di dalam Epistemologi Barat Al-Quran Tidak Dikatakan Sebagai Sumber Pengetahuan Oke Ada lagi Bla 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 Baik Masih banyak Tentunya Yang terkait Dengan Kajian Epistemologi Di Filsafat Barat Modern Tapi Karena Waktunya Yang Terbatas Maka Kita Ada lagi Pertanyaan Baik Pertanyaannya Disepan dulu Ya Karena Waktunya Memang Sangat terbatas Dan Tentu Kita Masih Perlu Untuk Mengembangkan Lagi Melanjutkan Kembali Kajian Tentang Epistemologi Ini Di Pertemuan Yang Akan Datang Dan Tentu Saya Minta Saudara Untuk Membaca Terlebih Dahulu Tentang Filsafat Barat Modern Khususnya Yang Terkait Dengan Sekularisasi Dalam Bidang Epistemologi Ini Agar Di Pertemuan Kedepan Itu Bisa Lebih Interaktif Ya Dan Terima kasih Atas Perhatian Anda Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridui Apa yang Kita Laksanakan Yang Kita Kerjakan Pada Pagi Hari Ini Akhirnya Bila itufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila itufiq